Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengkaji dua putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. Ketua KPURI Mohamad Afifuddin mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil mengingat kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. Ini akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini akan lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka mendalanjuti. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan. Termasuk melakukan perubahan PKPU 8-2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemirsa Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihak keagam bertemu dengan KPU untuk membahas PKPU Inbas MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Doli berharap PKPU baru akan diputuskan pada pekan depan. Kami sudah jadwalkan hari Senin, hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan perbawas. Mungkin hari Sabtu kami akan considering dulu, nah bahan ini nanti akan kami bahas di considering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan kalau memang kalau lihat dari apa peraturan, tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU.